Oke disini kita mau ganti bearing roda depan Vario 125 ya kita ganti menggunakan Dai Dona nah ini ukurannya 6201 WRS ini terganti dua ya ganti ini kayaknya sudah kita oblak dia harus kita ganti alatnya yang pertama itu kunci shock ya eh kunci shock kemudian ini buat ngetok dalamnya cte kemudian ini selongsong buat buka kalau misalkan nggak kuat kemudian ini palu buat ngetok bearingnya kayak ini alat-alatnya Oke langsung saja yang pertama kita buka dulu Rodanya menggunakan baut nomor nomor 14 kita menggunakan olisop nomor 14 yang sebelah kanan itu kita menggunakan baut nomor 19 spent time мотрите kayaknya dukun jangan kecanti jaga ber consol ay 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 maka ay ay kita copot dulu bagian sil pelindung dari bearing ini satu yang sebaliknya sudah tanpa karat kemudian baru kita ketok saja jadi ketoknya pelan-pelan ya yang atas kemudian yang bawah samping satu bearing sudah kena ya tercopot ini agak sedikit oblak tinggal satu lagi ini bosnya sudah terbuka nanti ini kita bersihkan kemudian dikasih temuk ini sudah terbuka ya bearing yang kedua kemudian kita tinggal bersihkan oke ini sudah kita bersihkan ini sudah dibersihkan semuanya bagian ini bearingnya jangan lupa kita kasih gemuk dulu ya setelah kasih gemuk setelah kasih gemuk baru kita tinggal masukan oke oke ini kalau sudah rata oke ini saya gunakan kunci jadi 12 saya bulat yang gungkulnya harus rata oke ini sudah terpasang kemudian yang sebelahnya sebelahnya kita kasih gemuk juga bosnya masukkan masukkan kemudian bearing satu lagi tujuannya apa supaya bearing lebih awet dan memasukkannya itu lebih gampang ini harus lurus ya kemudian kita kukul-kukul lagi menggunakan kunci dan juga menggunakan kunci jadi nuk memasukkannya tidak kong akan ini sudah cukup ya tinggal kita pasang karetnya kita pasang karet berlindung air selamat menikmati selamat menikmati terpasang semua oke itu ya cara memasang bearing tinggal kita dipasang ke motornya oke ini sudah terpasang ya sip mantap mantap